Saudara Kepala Divisi Perancangan Data dan Informasi KPU Papua Barat Daya, Jeffrey Obed Kambu menyampaikan update terbaru mengenai proses pencarian naskah perjanjian hibadah era NPHD di wilayah Papua Barat Daya. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya, diketahui rata-rata kabupaten dan kota di Papua Barat Daya masih berada di kisaran 50% dalam penyelesaian NPHD mereka dengan Komisi Pemilihan Umum KPU setempat kecuali Kabupaten Sorong yang telah mencapai 100%. Kabupaten Sorong menjadi pengecualian dalam hal ini karena telah berhasil mencapai 100% dalam penyelesaian NPHD. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya di Papua Barat Daya yang belum menyelesaikan NPHD mereka. Jeffrey Obed Kambu menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian NPHD kabupaten dan kota yang belum tuntas. Kami berharap kabupaten dan kota yang belum menyelesaikan NPHD dengan KPU setempat segera menyelesaikannya. Dana tersebut sangat diputuhkan KPU sebelum pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Yang kami monitoring terhadap realisasi anggaran hibah yang telah disepakit dalam NPHD bersama antara pemerintah daerah dan KPU, rata-rata masih di kisaran 50%. Belum seluruhnya disalurkan oleh Benda yang sudah 100% hanya Kabupaten Sorong. Dan tentunya kami apresiasi kepada penjabat Bupati Kabupaten Sorong yang memang serius mendukung KPU dalam rangka melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah dalam bentuk realisasi anggaran yang telah disepakiti bersama dalam NPHD. Kami berharap untuk kabupaten dan kota yang lain sesegera mungkin untuk merealisasikan anggaran yang sudah disepakiti bersama. Karena mengingat tahapan pelaksanaan ini tinggal menghitung 30 bulan lagi. Nah, ke depan di bulan September dan seterusnya, tahapan yang akan kami laksanakan, kami hadapi, ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar. Pembiaya yang cukup besar. Di mana ada nanti, apa namanya, pada kerutan Badan Eto'o KPPS yang jumlahnya belasan ribu. Juga kemudian, tentu itu akan berdampak pada honornya, kemudian juga proses pengadaan logistik, kemudian distribusi logistik, kemudian pengamanan, dan seterusnya. Nah, ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk itu, kami sangat berharap sekali bahwa harus ada atinsi serius dari Pak Gubernur, juga Pemerintah Pusat untuk main drive, kepala-kepala daerah yang ada di Okumarda yang bersegera mengenalisasikan itu. Ia juga mengingatkan ketepatan waktu dalam pencairan dana hibah sangat krusial untuk memastikan kesiapan KPU dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan, terutama menjelang pelaksanaan pemilu dan agenda penting lainnya. Jeffrey berharap semua pihak terkait apa bekerja sama untuk mempercepat proses ini demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan di wilayah Papua Barat Dayak.